Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras Rencana kita mau belanja ya Komponen elektronik Dan apa yang mau kita beli Simak terus lah ya videonya Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Oke? Nah, sebelumnya Kita habis belanja ya Untuk perjalanannya itu sekitar kurang lebihnya 30 menit dari rumah Terus kita lanjut Apa saja yang kita belanjakan Kita review dan unboxing ya Disini Oke Kita buka ya Nah Kurang lebihnya seperti ini Kita cek satu persatu ya Nah ini kita beli Resistor Kapur dan Resistor setengah watt ya Kita cek Nah teman-teman kurang lebihnya seperti ini ya Kita belanja Terus lanjut Nah Ini kurang lebihnya dioda kiprok ya Seperti ini Ya teman-teman Ada empat Bici ya Oke Terus ini Kita belanja timah Berbagai merk Terus ini Kita beli PCB ya Elko Kita cek ya Disini Kita buka Nah Kurang lebihnya seperti inilah ya PCB Elko Atau PCB PSU Ya Empat Elko Seperti ini ya Oke Kita lanjut Unboxing Terus ini Ada PCB lagi Kita cek Disini ya Kita ambil Salah satunya Nah Ini PCB Transistor ya 8 set 1 2 3 4 5 6 7 8 8 set Seperti ini Oke Dan lanjut Kita cari Lagi Disini Kita buka Ya Nah Nah ini ya Teman-teman Headsink Atau Pendingin Transistor Ya Kita Beli 4 biji Ya Oke Dan ukurannya Ini 9 atau 10 cm Dan untuk panjang Sekitar Dari sini Kesini 29 cm Atau 30 Kurang lebihnya Oke Terus Lanjut Apakah Masih ada Dan Ternyata Sudah Kosong ya Sudah Habis Oke Oke Dan untuk Harga Teman-teman Bisa cek Sendirilah Ya Ke toko Masing-masing Dan Harga Setiap Daerah Kota Itu Pasti Berbeda-beda Ya Nah Itu Aja Ya Review Unboxing Yang kita Belanjakan Ya Komponen Seperti Inilah Ya Teman-teman Bisa cek Sendiri Ya Yang sudah Kita Unboxing Ini Resistor Kapur Dan Resistor Setengah Watt Ini Terus Ini PCB Transistor Ini PCB PSU Atau PCB Elko Ya Seperti Ini Terus Ini Timah Solderan Ya Dan Ini Dioda Kiprok Terus Yang terakhir Ini Pendingin Oke Itu Aja Unboxing Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang akan Datang Terima Kasih